selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati DNA ini merupakan sejenis asam nukleat yang mendapat sel makhluk hidup di dalamnya jadi teman-teman sudah pahamkan tentang struktur dari DNA nah sekarang teman-teman tahu tidak fungsi DNA itu apa? fungsi DNA yang pertama adalah membawa materi yang bersifat genetik fungsi DNA yang kedua adalah melakukan kontrol terhadap kehidupan dan fungsi DNA yang ketiga adalah sebagai sebuah autokatalis atau sejenis penggandaan diri dan yang terakhir merupakan fungsi DNA adalah sebagai sebuah heterokatalis atau yang dapat melakukan suatu sintesis terhadap senyawa yang lainnya nah selesai dah kita membahas tentang struktur DNA selanjutnya kita akan membahas dari struktur atau bentuk dari RNA struktur RNA RNA singkatan dari ribonucleids nah teman-teman berikut ini adalah gambar atau bentuk dari struktur RNA tahu teman-teman RNA itu adalah sebuah rangkaian nukleotida yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan RNA ini merupakan hasil trans skipsi dari fragment DNA nah bentuk dari struktur RNA ini dia seperti punta yang tunggal nah selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari RNA nah teman-teman tahu tidak apa fungsi dari RNA tersebut yang pertama fungsi RNA adalah untuk menyimpan informasi yang kedua untuk perantara antara DNA dengan protein yang terdapat dalam proses ekspresi genetik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman semua kita sudah sampai di penghujung materi nah semoga pembahasan materi kali ini bisa menambah semangat kalian belajar lagi terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati